Pemilsa puluhan pelajar dari berbagai sekolah dan klub bertanding adu cepat dalam perlombaan panca tebing Kejurkap Ponorogo. Pada pertandingan ini ada peserta yang tidak menggunakan sepatu dan berhasil menyabat juara. Puluhan atlet yang mayoritas adalah pelajar mengikuti ajang perlombaan panca tebing Kejurkap Ponorogo. Para atlet ini berlomba adu cepat di wall setinggi 12 meter dengan catatan waktu kurang dari 20 detik yang digelar di Sports Center Taman Kota Jalan Pramuka Ponorogo. Kejuaraan yang digelar Federasi Panca Tebing Indonesia FPTI Cabang Ponorogo tahun ini diikuti sedikitnya 87 peserta. Mereka mengikuti kelas usia dari 12 sampai 18 tahun dengan sejumlah kategori seperti speed klasik perseorangan putra-putri, campuran hingga speed klasik usia 18 dan 12 tahun. Septianisa salah satu peserta memilih tidak menggunakan sepatu saat bertanding. Ia mengakut takut terpelesai jika menggunakan sepatu. Meski demikian ia mampu mendapatkan medali perak atau juara dua dalam Kejurkap tersebut. Juara berapa? Juara dua. Dari SMA? Satu sahum. Yang sulit dari pertandingan ini apa? Masih panik jadi sebetulnya terlihat susah. Tadi saya lihat sempat tidak pakai alas kaki, emang healnya pakai itu atau ada alasan lain? Takut kepleset. Oh gitu, tapi diizinkan sama yang panitian. Dalam rangka kejurkap Kabupaten Ponorogo yang biasanya memang kita ajarkan setahun sekali untuk menjaring bibit-bibit baru atlet panjat tebing di Ponorogo. Karena panjat tebing ini unggulan di Ponorogo, cabar unggulan. Karena setiap tahunnya pasti memberikan pedali emas untuk pergi prof ataupun kejurda. Dan banyak dari atlet-atlet kita yang seperti hanya berliang itu sudah diambil oleh provinsi. Makanya kita menjaring bibit-bibit baru dari mulai diikat anak-anak SD sampai binan SMA yang tersebut berkisimu. Pertandingan Pancat Tebing kejurkap Ponorogo ini bagian dari pembinaan serta menjaring atlet berprestasi. Terlebih di Kabupaten Ponorogo, banyak atlet yang kini bisa bertanding di kancah nasional. Eka Patria, JTV Ponorogo